Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di tutorial Flutter kali ini kita akan membahas bagaimana membuat onboarding screen agar membuat aplikasi lebih menarik Sebelum kita mulai, jika kalian merasa video ini bermanfaat silahkan klik subscribe, nyalakan bell dan like videonya untuk tetap mendukung channel ini Terima kasih Di sini kita akan membuat onboarding screen berdasarkan pada artikel yang sudah saya posting di website saya sendiri Ini dia website saya Untuk implementasi artikel ini sangatlah mudah Di sini kita bisa lihat bahwa saya sudah memasukkan kode-kode yang akan dibuat untuk dimasukkan di project Jadi kita hanya perlu memasukkan ke dalam project yang akan kita gunakan Oke, baiklah mari kita mulai membuat onboarding screen Kita buat project baru terlebih dahulu Oke, setelah project selesai dibuat Kita buatkan sebuah folder asset karena di dalam onboarding screen ini kita lihat bahwa Di sini menggunakan asset image Jadi kita perlu menambahkan image asset ke dalam project Pertama yang perlu kita buat adalah Tambahkan folder dengan nama asset Kemudian kita ubah di file pubspec ini untuk memanggil folder asset tersebut Kita masukkan foldernya Oke, setelah kita ubah kita save Kemudian kita masukkan image asset yang kita butuhkan Kita masukkan ke dalam sini Oke Langkah selanjutnya adalah Kita buat onboarding view.dat ini Kita copy nama filenya Kita buat file baru di sini Kemudian kita copy kode yang ada di dalamnya Kita copy, masukkan ke sini, kita paste Oke Di sini adalah File onboarding yang nantinya akan ditampilkan di aplikasi Nah, jika kita lihat bahwa terdapat sebuah fungsi atau Metode baru yang telah dibuat yaitu build page content Di sini kita wrap ke dalam page view Di dalam build page content ini terdapat beberapa opsi yang perlu kita masukkan Yaitu Show image on top Di sini adalah settingan apakah image akan ditampilkan di atas atau di bawah Kemudian ada juga image Image ini nama file image dari file asset yang akan digunakan untuk screen pertama Kemudian ada body Body ini adalah text header dari kata-kata yang akan kalian masukkan Kemudian ada deskripsinya Dan juga ada color Color ini adalah background dari layar ini Kalian bisa setting warna background menyesuaikan dengan image yang kalian gunakan Nah, di sini saya memasukkan 3 page view atau 3 screen di dalam onboarding Kalian bisa menambahkan lebih banyak lagi screen yang akan ditampilkan di dalam onboard Tergantung kebutuhan dari masing-masing aplikasi Jika kita lihat dari sini Build page content ini adalah fungsi yang nantinya akan menampilkan image dan text yang ada di onboarding screen Di sini kalian bisa ubah Image ada di atas atau di bawah jadi kalian bisa tentukan sendiri Kalian bisa customize disini Ini bagian image ini text dari bodynya dan ini adalah text dari description Description ini nantinya adalah sebuah deskripsi dari aplikasi kamu nantinya Kemudian di bawahnya kita lihat ada build page indicator Nah, build page indicator ini adalah Indikator yang akan nantinya ditampilkan di dalam onboard screen Jadi ketika user menggeserkan screennya Maka indikator akan otomatis mengikuti dari posisi image atau onboarding screen tersebut Kemudian kita save file ini Dan selanjutnya adalah kita ruban di main.dat ini Kita ruban bagian sini home nya Kita panggil nama dari kelas ini Kita copy, kita masukkan sini Nah, di sini ada sebuah warning Kita klik saja warning nya Kita pilih yang bagian kedua Oke, jangan lupa Aplikasi Seperti ini Oke, ini kita sudah selesai Dan setting onboarding screen Sekarang kita coba aplikasinya Jalankan Start debugging Oke, aplikasi kita sudah jalan Nah Kita lihat bahwa Kita sudah memiliki onboarding screen Di sini kita bisa geser Geser kiri Dan kalian lihat Indikator ini Ini adalah bagian dari fungsi ini Nah Build page indicator Nah, indikator ini Akan menyesuaikan berdasarkan Dari posisi Screen tersebut Kita pindah ke kiri Dia akan pindah juga Akan mengikuti Nah, di sini juga kita memiliki Tombol skip Skip ini untuk melewati proses Misalkan dari awal Nah, kita klik skip Nah, nanti akan menuju ke Screen yang terakhir Dan di sini terdapat Sebut onboard start nanti Yang nantinya akan menuju Menu utama dari Aplikasi yang kita buat Jika kita perhatikan Setiap screen Memiliki posisi image yang berbeda Nah, inilah fungsi dari Is show image on top Jadi, kalian punya dua pilihan Dimana image akan diletakkan Di bagian atas Atau di bagian bawah Kalau di bagian atas Nanti textnya akan menyesuaikan Yang ada di bagian Di bawah dari image tersebut Di sini adalah text dari body Dan di sini adalah text dari description Oke, kalian lihat Jika posisi image Ada di bawah Maka text akan menyesuaikan Dengan image Yaitu Posisi text ada di bagian atas Oke, sekian tutorial flutter kali ini Jika kalian merasa video ini bermanfaat Silahkan klik subscribe Nyalakan bell Dan like videonya Untuk mendukung channel ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya